Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Asnawi di channel Goodzone sudah lama tidak membuat materi kali ini saya akan membahas materi kelas 7 tentang descriptive text disini saya bagi 2 part, part 1 dan part 2 tentang describing things, animals and people nah, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di awal kita akan membahas tentang descriptive text apa sih itu descriptive text? descriptive text adalah a type of text that describes a person, animal, place or object jadi jenis text yang menjelaskan orang, manusia, binatang, tempat atau benda ya pada umumnya yang dideskripsikan adalah bentuk atau ciri ataupun sifatnya seperti itu jadi descriptive text itu seperti itu jadi unsur jenis structure-nya pada umumnya untuk struktur dari descriptive text yang pertama itu terdiri dari identification jadi identifikasi ya pengenalan objek atau hal yang akan dideskripsikan struktur-struktur dalam descriptive text kemudian yang kedua adalah ada description-nya ada deskripsinya yaitu membuat informasi tentang ciri-ciri objek misalnya sifat-sifat psikologis perilaku tampilan secara fisik dan yang lainnya ya pastinya yang secara spesifik kemudian untuk unsur bahasanya itu ada terdiri dari ini disebutkan ciri-ciri ya ciri-ciri dari bahasa dalam descriptive text itu terdiri dari noun kata benda yang spesifik misalnya my best friend jadi my cat barabadu temple biasanya terdiri dari judul dalam descriptive text terkadang juga menggunakan kata benda yang diberikan kata sifat seperti an intelligent student atau a big garden seperti itu kemudian terdiri dari simple presentent jadi dalam descriptive text itu menggunakan rumus simple presentent seperti itu jadi rumus simple presentent atau penjelasan tentang tense presentent ini sudah saya pernah buat silahkan cek di channel youtube saya pastinya yang kedua itu menggunakan presentent kemudian menggunakan adjective kata sifat jadi secara umum seperti itu oke kemudian ini langsung saja contoh descriptive text terhadap binatang atau animal seperti apa nah ini judulnya my lovely cat ya my lovely cat i have a stray cat as a pet its name is cimoy it is really playful it love to play with me and new thing it found it has white and gray fur its fur is so soft and i like to ride it i have a long tail sorry salah ini it has long tail ini salah ketik ya it has long tail and it likes to play with it it always tries to catch its tail i like holding it in my hand when i hold it like that it will fall asleep nah perhatikan jadi yang i have a stray cat as a pet itu adalah termasuk identification ya jadi di identification ini si penulis memiliki kucing lias sebagai peliharaannya jadi belum ada deskripsinya di paragraf pertama ini kemudian yang kedua ini adalah masuk description dimana di paragraf kedua ini mendeskripsikan atau menggambarkan tentang kucing si penulis dengan memaparkan sifat-sifat dan kebiasanya ya seperti kucingnya suka bermain kemudian punya bulu lembut yang berwarna abu-abu dan putih dan kucingnya suka bermain dengan ekornya jadi itu descriptionnya ya kemudian contoh yang berikutnya tentang descriptive text tentang orang atau manusia ini judulnya my best friend Ahmad teman terbaik saya teman baik saya atau sohib saya Ahmad nah kemudian perhatikan i have a best friend his name is Ahmad and he is my classmate we go to school together Ahmad comes from an educated family his father is a school principal and his mother is also teacher jadi yang paragraf pertama ini adalah identification jadi identifikasi ya jadi yang pertama ini adalah identification identifikasi belum descriptionnya kemudian yang berikutnya ini yang paragraf kedua ini adalah descriptionnya jadi di description ini sudah menggamarkan seperti apa Ahmad karakternya seperti apa tampilan fisiknya seperti apa sudah tersedia di paragraf tersebut seperti itu kemudian ini adalah apa macam-macam jenis adjective tentang describing general secara umum ya menggambarkan tentang tampilan ini ada menggambarkan tentang tinggi terus umur atau bentuk tubuh seperti ini beautiful cantik pretty cantik ugly funny elegant smart dan juga ini describing head tentang tinggi medium head tall short about of every head ini adalah bentuk kata sifat kata sifat tentang yang menggambarkan manusia ya menggambarkan orang yang disini tampilan kemudian tinggi umur dan bentuk tubuh seperti itu oke kemudian yang ini menggambarkan tentang bentuk wajah describing face square oval round triangular heart shape thin white seperti ini ini adalah menggambarkan bentuk bulut bentuk hidung mata dan rambut seperti itu ya oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat see you next video don't forget to like comment share and subscribe thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati